Jajaran Polda Lampung berhasil mengungkap tersangka perusahaan Gedung Majelis Ulama Indonesia Lampung. Lima tersangka yang sudah ditetapkan kini ditahan pihak kepolisian. Lima tersangka berinisial A dan R, sementara tiga tersangka lainnya masih di bawah umur yaitu V, TP, dan VJ. Direktur Resaris Kriminal Umum Polda Lampung, Komisaris Besar Reynolds Huttagalung, mengatakan Pendetapan Lima tersangka setelah tim TKP 308 persisi melakukan pemeriksaan secara baraton terhadap 14 orang yang ditakap pada Kamisore. Sementara untuk motif, diakui para pelaku karena kesalahpahaman persoalan asbara. Empat bidang ini kita lakukan olah TKP dan ditemukan pecahan-pecahan kaca dan beberapa batu bekas ataupun menjadi alat, barang yang digunakan untuk merusak dan menghancurkan kaca-kaca tersebut. Ada delapan buah batu yang telah kita amankan. Hasil olah TKP yang ada, bawasannya batu-batu yang ada merupakan batu-batu yang diduga kuat adalah batu-batu dari sekitaran lingkungan. Kelima tersangka di Jerat Pasal 170 KUHP, Janjtu Pasal 55 KUHP, Subsider Pasal 406 KUHP. Sementara itu, Wakil Ketua MUI Provinsi Lampung, Haji Solihin berharap Polda Lampung memberikan restoratif justice atau RJ kepada para pelaku pengurusakan kantor MUI Lampung. Meski bersalah, tetapi para pelaku tidak perlu dihukum. MUI Lampung mengapresiasi Polda Lampung dan jajaran dapat mengungkap kasus itu kurang dari satu pekan. Bapak Kapolda, Bapak Irjen Pol, Dr. Ahmad Biagus, serta jajarannya, terutama Bapak Dirk Rimung, atas kerja cepat untuk mengungkap peristiwa yang terjadi di kantor MUI, sehingga konstruksi perkara yang sudah disimpulkan tadi jangan sampai membuat disinformasi atau dilintir oleh sebagian kelompok sehingga benar-benar ini menjadi sebuah perkara yang sudah jelas. Untuk lima pelaku tidak dilakukan penahanan oleh Direkturat Kriminal Umum Polda Lampung. Rendy Mardika melaporkan.